Ratusan pedagang di Pasar Sengkol, Kota Dumai protes dan membuka blokade jalan karena dilarang berjualan selama penerapan PSBB. Mereka meminta larangan berjualan diterapkan secara adil agar tidak ada yang dirugikan. Ratusan pedagang ini protes dan membuka blokade jalan karena dilarang berjualan selama penerapan PSBB. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung menenangkan pedagang yang marah. Menurut salah seorang pedagang, PSBB boleh diterapkan asalkan mereka diperhatikan. Peronan ini siang malam, kalau memangnya mau ditutup, siang malam tutup semua. Jangan mau dibuka, kami pedagang ini dibiarkan apa? Biar ditutup. Kalau memangnya mau ditutup, dari siang tutup, semua tutup. Kalau untuk itu Pak, ini kan masa-masa, udah berapa bulan kami pedagang ini tak ada jual beli Pak. Hampir dua bulan lebih tanpa ada jual beli sama sekali, tak ada pengaruh sama sekali Pak. Tiba-tiba pas hari, mau hari Hanya ini langsung ditutup, kan tak enak Pak. PSBB, PSBB. Jangan pedagang yang beginikan. Kalau PSBB kita nggak nolak. Cuma sistemnya ini, kenapa harus ditutup lima hari mulebaran? PSBB silahkan, kalau memang untuk kebijaksanaan pemerintah, hajar lah. Kan 300M itu main kan. Yang penting kami pedagang, kasih kebebasan, kasih kelonggaran, biarkan kami jualan sampai malam takbiran udah. Hingga kini pedagang dan pemerintah kota Dumai belum ada kesepakatan terkait larangan untuk berjualan. Pedagang pun akan tetap berjualan hingga malam takbiran. Dari Dumai, Riau, Dedy Iswandi, INews melaporkan. Terima kasih.